Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang mengikuti lomba 17 Agustusan dengan tetangganya, kini ada keluarga Raffi Ahmad dan Atta Halilintar yang juga turut merayakan hari kemerdekaan tahun ini. Keluarga Raffi Ahmad dan Atta Halilintar turut merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan mengadakan lomba antara tim Raffi dan tim Atta. Good People saksikan informasinya hanya di sensasi terkini. Merayakan Hood RI ke-79 merupakan hal yang biasa dilakukan oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Momen ini, para warga akan mengikuti berbagai perlombaan. Sama halnya dengan keluarga Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Di momen hari kemerdekaan tahun ini, mereka berkesempatan kolaborasi untuk ikut berlomba bersama. Keluarga Raffi Ahmad dan Atta Halilintar memiliki tema warna berbeda dalam perlombaan ini, yaitu hitam dan putih. Raffi Ahmad penuh semangat dan kekompakan saat bertanding tarik tambang, terik matahari tidak jadi penghalang. Raffi dan Nagita juga menyemengati timnya, mereka berharap keluar jadi juara sebab hadiah yang disiapkan tidak main-main. Raffi Ahmad bersama keluarga besarnya dan timnya berkolaborasi dengan Atta Halilintar dan tim AHA menggelar perayaan Hood ke-79 RI. Salah satunya dengan menggelar lomba panjat pinang yang berhadiah iPhone, sepeda motor, hingga mobil. Lantas, seperti apa keseruan perayaan hari kemerdekaan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar? Tarik tambang, dua tim dari lu, dua tim dari gua. Gimana? Siap? Oke. Torong Indonesia. Siap. Oke, jadi tim AHA pakai baju hitam, tim Rans pakai baju putih. Tapi lu modal ya? Tapi lu modal ya? Udah pada punya baju, ya kita pada nggak punya baju. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang ini lompak, yang ini lompak. Kita tuh dadakan tau, baru hubungin aja minggu lalu kan? Yaudah nggak apa-apa, kita lihat ada hadiahnya banyak banget. Ada apa aja? Apa aja? Gua tambahin mobil. Jadi ternyata bukan hanya ratusan juta ya. Ada mobil dari kita pokoknya. Katanya ada motor juga ya. Ada motor. Ada handphone. Ada handphone. Ada uang penuh ratusan juta. Ada duit ratusan juta rupiah. Asik. Ini sih bakal jadi lomba 17-an kali pecah bawah. Merdeka! Lomba 17-an kali pecah bawah. Lomba 17-an kali pecah bawah. Kami yang anggota tim yang melewati garis tengah. Nggak alam mereka. Mereka beneran. Lu kuat kan lu? Kuat. Ini kurus begini. Kita menangkan tingkat sini. Depan-depan. Sama lawannya dan kakinya. Gua nomor dua, gua nomor dua. Di garis tengah. Eh zigzag-zigzag ya? Di tim yang alam. Dirinya nanti gini. Sebenarnya seperti tarik abang pada umumnya ya? Betul. Betul. Suara-suara aja. Siap. Oke. Kita lihat semuanya sudah dalam posisi. Sudah sedih untuk powerlensker. Masa air-manya 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 air. Hai. DKI MAI NAI RA喜歡. Doain-dea. Hai. 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 Persiapan keluarga Rafi Ahmad dalam merayakan hut RI ke-79 tahun ini pun menjadi sorotan publik. Lamparan rasa nasionalisme pasangan ini terlihat dari persiapannya adalah merayakan hari kemerdekaan. Yakni pembuatan baju bernuansa merah putih yang dibuat sendiri menggunakan plastik untuk rayanza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rayanza Malik Ahmad alias Cipung juga ikut merayakan hut ke-79 RI. Selain mengikuti berbagai lomba dengan mengenakan kostum unik hasil ide kreatif susrini, Cipung juga mengikuti pawai sepeda hias. Mereka tampak asik berkeliling Andara sambil menyanyikan lagu Hari Merdeka dan tidak lupa lomba makan kerupuk pun mereka ikuti. Dalam kesempatan tersebut, Amina, anak Atta Halintar dan Aurel, serta Ukasya, anak Irwan Syah dan Zazkia Sungkar juga ikut bergabung. Ayo mau ambil nasi, mau ambil nasi padang gak, De? Eh mau nasi padang? Enggak? Ayo, siapa yang paling banyak dalam hitungan satu menit makannya? Setelah momen perayaan Hari Kemerdekaan yang dilakukan oleh keluarga Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, kini ada Atta yang akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal terkait kehebohan cuitannya di media sosial.